Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam um swastiastu namo budaya Salam kebajikan sampurasun Rahayu, rahayu, rahayu Sahabat Tidua TV yang dirahmati Allah SWT Segala puji hanyalah milik Allah Rabi yang senantiasa melimpahkan nekmat kepada kita semuanya Nekmat yang paling penting adalah nekmat sehat walafiat Sehingga kita bisa ketemu lagi di channel yang paling keren ini Insya Allah diberkahi Allah SWT Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe Silahkan tekan subscribe-nya terlebih dahulu Di like, di komen, dan di share ya teman-teman Dan saya doakan teman-teman semuanya Disehatkan jiwa dan raganya Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rezekinya Dan insya Allah mendapatkan uang tak terbuga 100 miliar rupiah Amin Tinggal beberapa hari lagi Saatnya kita menentukan pilihan presiden Untuk 5 tahun ke depan ya teman-teman Tentunya kita tidak mau salah memilih pemimpin kita yang mendatang ya teman-teman Pemimpin yang tegas Pemimpin yang bisa bekerja Tidak hanya pemimpin yang pintar berbicara Atau pintar menyerang orang lain Beberapa survei Menggelar surveinya Bahwa pasangan Prabowo Gibran Selalu unggul dari pasangan yang lainnya Seperti survei Polstad Menggelar survei Pada tanggal 4 sampai tanggal 7 Februari 2024 Artinya Menjelang Pilpres 2024 Populasi survei adalah Seluruh warga negara Indonesia Yang sudah mempunyai hak pilih Atau Seluruh penduduk Indonesia minimal berusia 17 tahun Atau belum 17 tahun Tapi sudah menikah Survei ini dilakukan melalui teknik pencuplikan Secara acak sistematis Atau sistematik random sampling Dengan margin of error sekitar 2,83% Pengumpulan data dilakukan dengan Menggunakan teknis wawancara Melalui telepon atau telesurvey Dengan pedoman kuisioner Responden terdistribusi 50% laki-laki Dan 50% perempuan Serta 60% penduduk pedesaan Dan 40% penduduk perkotaan Survei juga dilengkapi dengan penelusuran data Percakapan warganet atau netizen Melalui media monitoring dari berbagai platform media sosial Pada hari Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024 Direktur Riset Polstad Apna Permana dalam konferensi pers Menyampaikan bahwa Hasil survei Polstad Indonesia Menunjukkan bahwa Seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini Pasangan Prabowo Gibran Dan akan keluar sebagai pemenang Dengan tingkat keterpilihan 52,8% Kemudian diikuti oleh pasangan Anis Caimin Dengan elektabilitas 26,5% Dan paling bontot adalah Ganjar Mahfud MD 18,2% Sementara sebanyak 2,5% Responden belum dapat menemukan pilihannya Atau anti-shedit voters Dengan demikian Jika tren elektabilitas ini bertahan terus Hingga 14 Februari 2024 nanti Maka Pilpres tahun 2024 Akan berlangsung dalam sekali putaran saja Hal ini selaras dengan hasil survei Terkait keinginan publik Agal Pilpres 2024 Berjalan satu putaran Nyaris 70% Banyak orang mengatakan Ah saya mah tidak percaya survei Ya gak ada sih yang memaksa Untuk percaya dengan survei Karena survei itu merupakan Analisa perbandingan Dan hasil survei itu bukan berarti Mutlak 100% Kebenaran Atau sesuai dengan tanggal 14 Atau pada tanggal Pencoblosan nanti Hasil survei itu adalah Bahan suatu pertimbangan Untuk para Tim sukses Capres tahun 2024 Atau pemilihan-pemilihan lainnya Apakah hasil survei itu bisa meleset Ya tentu saja bisa Tapi kemungkinan itu kecil sekali Karena kebenaran hasil survei itu Mendekati Tidak akan jauh Antara pada saat hasil penghitungan suara secara real Dengan hasil survei itu tidak akan berbeda jauh Menurut hemat kami ya teman-teman ya Memang untuk pemilihan presiden pada tahun 2024 ini ya sebaiknya Dilakukan satu kali putaran saja Karena apa? Mau dua kali putaran Untuk pasangan 02 Prabowo Gibran itu tetap akan menang Kalau sudah tahu akan menang Buat apa? Dua kali putaran Cukup sekali putaran saja Untuk menghemat anggaran Menghemat biaya Pilpres Jadi ya teman-teman ya Bagi teman-teman yang belum menentukan pilihannya Sebaiknya kalian memilih pasangan yang kemungkinan akan menang Yaitu pasangan Prabowo Gibran Kalau teman-teman peduli dengan Hematnya biaya Pemilu ya teman-teman ya Ya daripada buang-buang duit Untuk melakukan pemilu dua putaran Toh yang jadi tetap Prabowo Gibran Jadi bagi teman-teman yang peduli Pilihlah yang akan menang ya teman-teman Jangan memilih yang bernapsu untuk berkuasa Jangan memilih yang hanya pandai bretorika Atau pandai bercerita Ya itu sih menurut pendapat saya Tapi untuk pemilihan Kembali lagi kepada kalian Sesuai dengan hati nurani kalian Tidak ada paksaan untuk memilih paslon 1 atau 2 atau 3 Tapi kalau untuk memberikan pertimbangan Ya boleh-boleh saja ya Demi tercapainya pilpres tahun 2024 Satu kali putaran Oke teman-teman semuanya Demikianlah hasil survei yang dilakukan Polstat Indonesia Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Khususnya buat diri pribadi saya Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah SWT Bukan dari lembaga survei Bukan dari hasil survei Tapi apabila salah satu pasangan Ngelengah dan tidak mempertimbangkan hasil survei Maka hasil survei bisa menjadi kenyataan Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan Jangan lupa ya teman-teman ya Sedekahkan subscribe kalian Semoga menjadi ladang amal jariah Buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton